Petani rumput laut di Brebes kesulitan pasarkan hasil panen pemusaha Jakarta bantu penjualan. Petani rumput laut di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah saat ini merasa lega, pasalnya yang selama ini penjualannya dengan pembayaran sistem tempo namun sekarang mereka merasa lega karena adanya pengusaha dari Jakarta untuk membantu penjualan dengan pembayaran tunai. Petani rumput laut di desa Randusangakulon kecamatan dan Kabupaten Brebes merasa kesulitan dalam menjual hasil panen yang melimpah. Selama ini mereka menjual hasil panen dengan sistem pembayaran tempo hingga satu bulan, sehingga kegiatan produksi mengalami hambatan lantaran mayoritas mereka merupakan petani kecil. Salah seorang petani rumput laut desa Randusangakulon selamat mengatakan, saat ini pemasaran rumput laut mengalami sedikit hambatan karena penjualan hasil panen tidak diiringi pembayaran tunai melainkan pembayaran tempo. Selamat menuturkan, produksi rumput laut setiap bulannya rata-rata sekitar 100 ton, hasil panennya tetap terjual di berbagai pabrik pengolahan rumput laut, petani bakal memanen hasil budidaya rumput laut sekitar 2 bulan sekali, namun yang dikeluhkan para petani tidak bisa langsung menerima pembayaran dari penjualan tersebut, tetapi sekarang mereka tidak lagi bingung mencari pangsa pasar karena ada salah satu perusahaan yang siap memasuk hasil panen rumput laut petani dengan pembayaran tunai. Memang sih karena di barang, pasarnya payu, waktu murah-murah kayak apa, pasarnya payu itu anu ya pangsa kuliah? Ya, semangat om. Selama ini produksinya berapa di? Kira-kira sebulannya 100 ton. 100 ton, itu dipasarkan kemana saja? Ke Agarindo, Pasar Kemis, sama Jawa Timur, Malang, Agar Sari. Oke, terus apanya harganya? Harganya Rp7.500. Dengan harganya yang cerah seperti ini dari Bupil Yanti itu apa? Sampai sebagai perasakan seperti apa? Ya, Alhamdulillah konten pembayarannya. Kalau di Agarindo satu bulan, di Agar Sari dua minggu. Oh, ngantung dua minggu? Ya, Alhamdulillah ya, adanya Bupil Yanti. Jadi uangnya bisa berputar sepertinya? Ya, iya. Kalau ini dengan perang Bupil Yanti sempat ditampak akan semangat lagi ya? Ya, lebih semangat. Semangat lagi membudayakan rumput laut itu ya? Sejauh ini Pak, rumput laut itu untuk ekonomi seperti apa? Untuk kegiatan keluarganya itu membantu? Kalau di sini terutama rumput laut. Iya, dua bulan panen, dua bulan panen. Iya, rumput laut. Sementara itu, seorang pengusaha asal Jakarta Wiryanti Sukamdani mengatakan, dirinya membantu memasarkan hasil panen petani rumput laut di desa Randusanga Kulon Kabupaten Brebes. Pasalnya, selama ini mereka kesulitan memasarkan hasil panen lantaran kurang lancarnya pembayaran yang akhirnya menghambat intensitas produksi. Ini kan selalu berusaha untuk persidgan mengatakan bahwa kita harus apakannya ketahanan pahal. Bahkan Ibu Megawati mengatakan kita harus berdaulat di binang pahal. Kita punya hasil yang sangat luar biasa seperti ini, sehingga saya membantu bagaimana memasarkan. Karena kalau ini tidak dipasarkan, siapa yang mau masak ini? Kan ini harus dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi, ya itu tadi, bisa agar-agar, bisa jadi nori, bisa jadi beras, bisa jadi mie, bisa jadi obat, odol, kosmetik, dan sebagainya. Itu hanya bareng seperti ini. Kopi susu sekarangnya sudah jadi trend. Sudah menjadi lifestyle. Ini akan terus. Bu, rencananya mau diberi ke pabrik mana saja, Bu? Oh, ada, 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 sana pabrik yang... Siap ya, Bu. Untuk harga, Bu, apakah memberi dengan harga yang bagus? Oh, harganya bagus, karena Pak Senengah. Karena, soalnya, petaninya seneng, nggak? Iya. Kalau, kalau petaninya nggak seneng, kita nggak seneng. Ini sistemnya kontan bener, Bu. Sistemnya kontan bener. Ditimbang, nggak mau bayarnya, Bu. Laksan, bayar. Jadi nggak pakai pengkulat, nggak pakai perangkulat. Nggak, nggak gantung nota ya, Bu. Iya, iya, siap. Pengiriman perdana rumput laut sebanyak 20 ton ke PT Agarindo Bogatama dengan pembayaran tunai, meskipun dijual dengan harga normal yakni Rp7.500 per kilogram. Namun para petani merasa lega karena mereka langsung menerima pembayaran setelah penjualan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton